Pada hati yang ku, ku pandang dari kejauhan Saat latihan berperanam, sebesar tertahankan Berbeda dengan kolam renang di sekolah Lautan itu untuk orang dewasa Kebebasan selalu terasa luasnya Tak bisa melewati batasan romanca Inimu masih seperti anak di waktu itu Dengan siapa paslah nubesai Ke arah manakah kau akan berkena Sayu darah, suruh, oruh, laut yang miru berpilau Baru ku yang terdapat itu memcaterai ombak Sayu darah, suruh, oruh, walau ku menyukainu Terasaan pantai pasir Yang tak akan dimengerti Terasaan pantai pasir Terasaan pantai pasir Terasaan pantai pasir Terasaan pantai pasir Selamat datang di teater JKT48 Bagi yang menyaksikan melalui live streaming juga Terima kasih sudah menyaksikan Melalui showroom ofisial JKT48 Dan YouTube membership JKT48 TV Terima kasih Atas kehadirannya di pertunjukan serial Drama Unlocking A Journey of Misunderstanding Yang akan dibawakan oleh JKT48 Selamat datang kembali Meskipun beberapa dari kita tidak bisa bertemu secara langsung Kami berharap energi positif dari kami dapat tersampaikan sepenuhnya kepada kalian Hari ini juga kami akan membacakan mention X dari kalian dengan hashtag Anaking JKT48 Siang hari ini kami akan membawakan kelanjutan cerita tentang perjalanan seorang raja muda Dalam mencari sesuatu yang berharga dalam hidupnya Tapi sebelum saya mulai cerita hari ini Mohon hadirin yang terhormat dapat mematuhi beberapa peraturan berikut Demi kelancaran pertunjukan hari ini Apakah semua yang sudah siap? Yang pertama Dilarang keras untuk menggambil gambar, merekam video, maupun suara Yang kedua Mohon agar para hadirin tidak melakukan kegiatan yang mengganggu kenyamanan penonton Dan lainnya Seperti berdiri dari tempat duduk Memakai lampu berukuran besar Atau melakukan gerakan yang berlebihan Dilarang juga untuk menukar tempat duduk Yang ketiga Harap batikan atau silent telepon genggam selama acara Halo semuanya Aku Mute Sampai bertemu sebentar lagi Boleh 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 Dikisahkan pada episode sebelumnya Dimana Raden Mas Anakin dan Pati Sengkuni diberikan sebuah hidayah yang membanggokan Yaitu mereka dikutuk menjadi sebuah kendih yang pada akhirnya membuat mereka kapok maksimal untuk menyombongkan diri Ya minimal mereka belajar untuk menghargai orang lain Pantang menyerah sudah menjadi DNA dari Zodax Zodax lagi salah maaf ya Zodiac Seperti halnya Raden Mas Anakin Setelah hampir menjadi buruan suku bagus Mereka pun ngabrat se-edan-edannya menuju suatu tempat yang jauh sangat Petualangan mereka pun dimulai kembali Lalu apakah kali ini di episode ini Raden Mas Anakin berhasil menahukan pertanyaan wajib keluarga besar saat hari raya seperti Calonnya mana? Calonnya mana? Tentunya dengan membawa calon permaisuri yang sudah ia dambah-dambahkan ke istana Bagaimana kelanjutan kisahnya? Kita saksikan bersama-sama Kisahnya Terima kasih telah menonton 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 Uwee... Dari mana cemera? Gue gak pernah naik Omayra disini. Ini apalagi si den, wibu den. Ampun, ampun, ampun. Ojo dibake nih. Gebukin aja Niki. Gebukin. Tunggu dulu. Berani keren. Kasih tau, kasih tau ya kak. Maju keren. Berani keren. Gak takut. Omayra tau kita siapa? Siapa? Eh, salah. Omayra tau ini daerah siapa? Siapa? Daerah kami. Kalau kalian pergi ke daerah kami tanpa membayang upet ini. Akan kita habisi. Bukalah susu! Kalau anda pikir saya apa? Iya. Kasih tau sekuni. Aku percaya sama kamu. Ampun. Sekuni, sekuni, sekuni. Ampuni kita. Yang bener kamu ini sekuni. Gak bisa Aden, diem Aden. Ampuni kita. Jangan habisi kita. Gak berani. Gawak, gawak. Aden tolongin Aden. Eh, sekuni saya mau diapain itu? Kamu gak takut sama kita? Enggak. Asisten ku? Panggil semuanya. Oi! Aduh, jangan dong. Aduh, gimana? Minasa. Aduh, gimana? Aduh, gimana? Ikuzoi Temera. Ikuzoi Temera. Ikuzoi. 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 Genjer, genjer. Ikuzoi Temera. 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 Gengker Bos. Masih berani? Aduh, banyak sekali orang. Mau makan aja, jangan lutan. Kita ini penguasa yang sini. Ini. Kita penguasa. Jangan macam-macam. Aduh, makan aja udah. Jangan berantem-berantem. Tidak. Kita habisin semua. Setuju gak? Setuju. Setuju bang. Let's go. Dua posisi semuanya. Aduh, Aduh. Aduh, tunjukin Aduh. Tunjukin Aduh. Tuh. Beranjut, beranjut. Temera datang ke desa Gonola. Ikuzoi dari mana Temera? Mau apa Temera kemari? Hei. Wah. Matanya gak keliatan oe. Matanya. Miri, miri. Nandekore. Nandekore. Ini daerah Geng Pacul. Siapapun transaksi apapun yang terjadi di desa ini dan siapapun yang datang dari luar kesini harus berlawanan dengan kami. So. Yoman. Memangnya sejak kapan warga disini harus lapor sama Temera? Sejak dulu Watashi Watashi. Tidak pernah ada Yakuza seperti kalian. Desua. Dari bayo. Kek? Kek. Kasau. Dari bayo. Ada apa nih ribut-ribut? Sakira. Kak Anda. Ada apa ribut-ribut? Dari bayo. Cih, Narto, baru dateng kamu. Dari mana aja kamu, Narto? Gimana, Shay? Pak Tashi, baru bangun tidur deh, Shay. Oi, mau apa Temera ke sini? Oi, jangan baik ceramah no jutsu kamu. Berani lawan? Capa takut Temera gak kenal kita? Enggak! Gak lagi, Mas T. Watasiwa. Aduh kan. Siapa takut? Jurus 10 bayangan. Hei, kayak tahanan kalian ya. Siapa bilang? Orang kita mau SKC? Adiki, gimana ini Adiki? Rame banget Adiki. Gak apa-apa, tenang semuanya. Tenang. Kita... Tenang, tenang. Kita disurang. Tidak, tidak, tenang, tenang. Tidak, tidak, tenang, tenang. Tidak, tidak. Oke, satu, dua, tiga. Ibu, ibu berantem aku. Aduh, gimana ini? Aduh, Adit. Adit, ibu-ibu ini kenapa Adit? Aduh, kita nonton sambil makan aja. Iya, makannya makan aja. Tonton aja. Tonton! Aaaa... Aduh! Aduh, Adit. Ini kenapa Adit? Makan aja lah kita. Aduh. 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 Cikgu so. Aduh. Aduh. Semuanya mundur. Mundur, mundur. Kepala suku. Mundur, mundur. Kepala suku. Rancang, rakyat. Makasih ya, Temera. Makasih ya. Aduh. Ada maung. Temera ini siapa? Ya, bisa-bisanya sampai sini. Kasih tau. Saya sepuni. Ini Aden, Mas. Kami dari negara yang jauh dari Nusantara. Iya. Kalian ini siapa ya? Terus? Mau ngapain Temera ke desa ini? Kami. Enggak, enggak, enggak. Lumayan matanya Aden. Kami datang kesini untuk mencari permaisuri. Untuk diriku. Di sini, Mak. Salah. Ganti. Di sini, adanya. Di sini adanya orang desa semua. Oh gitu, Nartel. Enggak ada gitu yang cocok untuk jadi permaisuri saya. Itu yang paling cantik, yang punya kede. Emang desa atau ini? Enggak. Emang desa des. Enggak ada yang lebih lagi, lebih cantik. Sebenarnya, yang paling cantik desa ini adalah Watashi. Tapi, Watashi memutuskan untuk menjadi ninja. Tidak menjadi permaisuri. Asik. Asik. Ya sudah. Saya mau tanya kalau tempat yang banyak perempuannya di mana ya, Jeng? Ada. Mau kesana? Mau. Caranya? Caranya gimana? Hisatsu Teleporto Jutsu! Setelah mendapatkan Hisatsu Teleport No Jutsu dari Kakanda, Raden Mas Anaking dan Pati Sengkuni pun berteleporat. 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 Bertele... Berteleportasi ke Akihabara Distrik. Keren banget. Wah keren banget. Kita bisa di pindahin ke tempat yang kaya gini ya? Iya keren loh tadi. Hisatsu Teleport ya. Iya Hisatsu Teleport. Wah, nanti kita belajar deh biar bisa kayak gitu ya. Iya, Den. Biar gak pake elang lagi. Bener. Eh betul, disini rame banget ya, Den. Katanya orang-orang disini sibuk-sibuk, Den. Iya sih, lihat. Bagus banget sih tempatnya. Banyak lukisan-lukisan. Ayo, lihat, Den. Uwis, iya. Wah, bagus. Ini beda ini. Iya, ini. Ini ada aura-auranya ini loh. Lihat tuh. Iya, coba kita. Ini pasti rambutnya ini lama ini. Bikinnya ini. Iya, Den. Wah, kalau digini-giniin tuh senyum-senyum dia. Ih, iya, Den. Huh, coba. Eh, Den. Eh, ngomong, Den. Ada suaranya. Ada suaranya, Den. Eh, YAMETE KUDASAI. Oh, YAMETE kudasai. Iya, coba. Kok bisa ya? Ini beneran ini ya? Iya, ini beneran. Oh. Kaua, kau kate ni sawar neide. Wattashi kawaii desuaa. YAMETE ya. Iya, YAMETE. Apa sih, YAMETE, YAMETE. YAMETE KUDASAI. Ya, itu bukan. Nggak tahu, Den. Bukan, ya? Aduh. Kenapa sih ini? Apa sih? Coba tak tanya ya. Coba. Tanya. Halo? Nani, YAMETE KUDASAI. Nani, YAMETE KUDASAI. Dia bisa jawab. Pasti ada isinya. Ada jinnya. Iya, ada jinnya. Ada jinnya ini. JIN TSUAYNA. NAPU, KAMU. Kami bukan jin, tau. Kalian ini apa ya? Terus kalian apa? Chiko Shokai, Chiko Shokai. Hai. Apa itu? Mari bernyanyi sambil bermain air. Aku dari laut tapi tidak sambi. Halo semuanya, Watashi Kanaya des. Kanaya. Hai, hai. Watashi wa. Watashi wa. We are on fire. Semangat kemambaran. Siap mengangkatkan hari-hari. Watashi. Pia desu wa. Pia desu. Coba sekarang, Aden. Watashi. Raden, Mas Anak King. Ini pati saya, sengkuni. Iya. Hai. Hai. Haji me maste na, Minasang. Oh, Haji me maste. Haji me maste. Hai. 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 Ada time, come on. Lihat-lihat. Ibut banget sih kamu. Eh, jadi malu. Naksir ya? Iya. Oh iya, aku tahu. Hati banyak emang. Hati-hati. 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 Kalian ini beneran ngobrol, ngomong, atau kita yang halu. Iya. Iya. Hati-hati. Watashi tachi wa nyata desu wa riaru. Riaru. Nyata desu wa. Oh nyata dia desu. Nyata ini, asli ini. Hai. Hai. Riaru wa, jauh riaru. Hai. Watashi kawai desu wa. Apa sih, sentuhnya. Saya juga, saya juga. Hehehe. Aden. Ngobrol, ngobrol. Hai. Watashi sengkuni kawai desu wa. Mama, dame ya. Mama, mama, itu kok kaya orang sakit jiwa gitu ya? Kok dia ngobrolnya sama poster gitu sih, Mak? Iya, kamu gak pake gitu. Iya, salah lagi ya, Mak? Iya. Aduh. Sehat. Iya, iya. Iya, iya. Iya, iya. Hai. Misi ya. Sumimasen. Sumimasen. Den. Apa yang ini aja yang berpaisuri? Aduh. 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 Eh, ngantin saya banget. Soalnya, kayaknya kita kurang tidur deh. Ya, kita kurang tidur deh. Kayaknya kita halu deh. Kita halu, kita pamit dulu ya. Makasih ya udah ngobrol sama kita ya. Nani... Eh, ikanai deh. Eh, tapi... Sebenar, sebelum aku mau pulang. Sebenarnya aku tuh ada sehembara. Eh, sebenarnya? Begitu. Buat cari permaisuriku. Betul. Kalian mau? Aku juga baru ketemu yang sefrekuensi nih Kamu bisa mabur sama saya Ya kan? Anakin-san, aku bisa pergi bersama Isekai? Hei, contoh! Nani ya? Dua ini punya aku! Jangan terebutan gitu ah Anakin-san? Maukah kamu ke Isekai bersama saya? Nani? Gimana nih? Isekai ikut dong Atasih dong, atasih Aden gimana? Aden mau ikut ke Isekai atau enggak? Saya sih mau Ayo, ayo! Boleh deh kalau gitu, langsung aja ke Isekai Bener kak? Iya Tapi Menurut aku kayaknya gak beneran deh, itu gak asli deh Kayaknya kita yang sekarang tidur deh Gimana kalau kita pamit aja Maaf ya Maaf ya Eh coba deh Coba lihat itu ada apa itu Nanti kita ketemunya di Isekai ya Iya, iya betul-betul Lihat, 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 lihat Itu ada apa? Iya, ada apa itu gak tahu Tengah mati! Tengah mati! Tengah mati! Tengah mati! Tengah mati! Tengah mati! Ayy! 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 Bahkan, negeri matahari terbit pun tidak dapat menjanjikan sesuatu bagi Raden Mas Anaking dan Pati Sengkuni Lantas pertemuannya dengan Piam Merah Leo pun justru membuat Raden Mas Anaking merasa dirinya terkena gangguan jiwa Di penghujung jalannya akhirnya mereka pun memutuskan untuk bertolak ke suatu negeri yang selama ini digadang-gadang oleh para netizen menjadi titik terakhir pencarian Anaking China! Apakah kali ini di China Anaking ada kawesupernya? Entahlah karena yang asli ada badaknya Wah! Wah! Udah di China kita, Den! Iya, udah di China! Iya, capek ya, Den! Ini yang ada dibilangin sama Romo Iya, di sini, Den! Aduh, Den! Kaki aku udah geol-geol ini udah capek, Den! Udah, jangan geol-geol-geol dulu! Kita udah sampai di China ini! Udah dikit lagi! Tuh, lihat di situ ada pengukiman warga! Udah, cepetan! Kita samperin aja! Siapa tahu kita ada penjawabannya sekarang! Yaudah, ayo! Ayo, cepetan! Tad voit, ditutup! Gokur! Gokur,ossa! Gokur,漂亮, gueol... Nihal, selamat siang warga komplek Wong Shinting, masih semangat? Semangat, kita coba dulu yel-yelnya. Mulai dong, mulai. Wong Shinting, Wong Shinting, Wong Shinting, Wong Shinting. Nampaknya warga-warga Owe sudah siap, ya. Perlu Owe kasih tau loh, untuk warga sekitar, kalian harus berhati-hati. Karena petunjukan ini hanya untuk warga Wong Shinting saja. Mungkin ada, nanti akan ada adegan berbayang. Owe gak tau loh. Owe disclaimer saja. Kalau begitu, sudah pada siap? Siap! Oke, kalau begitu langsung saja mulai ke babak pertama. Oke. Untuk peserta pertama kita, ada Atin Syemo. Mulai ke babak dulu, mulai ke babak dulu. Biasanya loh, kalau udah jam 18 matahari terbenam loh. Terus! Owe nyelamatin loh! Oke, yang kedua. Sebelumnya saya mau bilang dulu ya, ini adalah festival Wong Shinting. Yang menunjukkan seberapa Shinting-nya kamu. Oke, peserta kedua kita, ada Jesse Cacingan. Terus! Ayah, lu ulang begitu doang udah sombong ah. Kemarin ya, gue yang ketemu duit di jalanan. Terus! Duitnya gue tambahin. Terus! Yang ketiga, ada Mute Lancak! Owe katamu Sunda bolong ah kemarin. Terus! Uwe tambah punggungnya! Dan yang keempat, peserta keempat adalah Lia Shiala! Uwe, pernah ketemu angin ribut oh? Uwe! Anginnya Uwe pisahi! Uwe! 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 Tampung tangan untuk keempat petarung hebat kita! Uwe! Hebat dong? Uwe! Oh! Aduh! Sepertinya kita kedatangan warga yang gak kalah Shintingnya! Aduhh, ini king banget ya. Halo! Siapa nama lu, orang? Nama saya Radun Emas, Anakin! Saya akan guni ini orang, kesini mau nonton, warga orang singting. Enggak, saya gak mau nonton. Sebenernya saya itu lagi sayembara cari permain suri. Cari kayak mana? Kasih tau kayak gimana. Iri-iri banget ya ngomongnya. Eh bukan. Satar, satar. Gatel tuh. Gatel ya, aduh. Jadi bapak saya itu harus, pernah nitip pesan ke saya. Kalau saya itu harus mencari sesuatu yang berharga. Walaupun sampai ke negeri Cina. Ketolong pegang dulu. Makasih. Nih jadi syaratnya pertama. Memiliki parah cantik jelita, kulit putih tinggi menjulang langsing singset perhatian gak gampang marah. Harus siap standby bekal gak suka drama sopan, pandai mengelola keuangan. Selalu mengalah pintar takut akan Dewa Dewi siap mengerjakan semua pekerjaan. Bisa masak, bisa dandan, dan punya bakat terpendam yang bisa menghibur raja setiap waktu, setiap saat. Udah itu aja. Iya. Haya, pas banget lah kalau begitu. Ada, ada. Ada yang kayak gitu. Tadi kesini lewat tembok Cina. Lewat. Lewat tembok Cina. Nah itu dia. Ini yang bapak lo ulang mau. Kasih gitu. Kasih tau. Kasih tau. Benar. Jadi di belakang tembok Cina yang mega itu, ada yang namanya petunjukan Wong Shinting. Gimana? Mau lihat-lihat dulu? Mungkin bisa dapet calon? Boleh deh. Kita nonton dulu aja. Oke kalau gitu. Semuanya sudah siap? Siap. Kita masuk ke babak berikutnya. Yaitu Tantan Tarung Talenta. Tahun ini warga Wong Shinting akan memberikan talenta terbaik mereka untuk melawan sosok yang ditakuti oleh warga-warga sekitar. Apakah itu? Ini dia. Vampir Litok. Oh punya vampir ya. Vampir Cina. Oke. Adegan ini berbahaya. Karena ada aturan-aturannya. Yang pertama. Kalau kalian nonton adegan ini, ini sangat berbahaya ya. Kalian tidak boleh bernafas. Karena vampir ini mempunyai jimat yang bisa masuk ke kerongkongan teku hidung kalian ya. Yang kedua. Ini hanya dilakukan oleh vampir profesional. Sudah terlatih di trainee JKT48. Oke. Siapa mau lawan mereka? Eh, lawan dia. Oke. Kita panggilkan dulu. Peserta pertama kita. Liat. Siaran. Mari bersiap. Di hitungan ketiga mulai bertaruh. Satu. Dua. Tiga. Bentar. Bentar, Litok. Oe bisa. Putusin lengan lo. Mau lihat gimana? Zoom. Boleh. Beber. Boleh. 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 Tampung tawan untuk Nia Siala! Tampung tawan dengan jurus dengan comotnya ya. Yang kedua, mari kita panggilkan Bote Lanca. Mari bersiap-siap, hitungan ketiga mulai bertarung. Satu, dua, tiga. Tahu ga? Oe, ini boko perpang. Halaman seribu tahun. Oe. Udah alami, nah. Hampir kayakinka ga ada, papan lagi oe. Oe tau yudang punak. Tapi ngapain hidup-hidup macam kayak gini? Berat oe. Kenapa mukanya kayak gitu? Oe, oe tak takut, oe tak takut, oe.. DAMI TUHAAAAAN Tunggu! Kabung tangan untuk Putin Lanjang! Jangan lancar! Jangan curus auman ibu khasnya! Oke, selanjutnya kita panggilkan peserta ketiga, Jessie Cacinga! Jessie Cacingan! Jumur cacing hantu! Aduh, 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 aduh! Aduh! Serup banget serup! Aduh Adek! Adek pulang aja lagi Adek! Barang saya, barang saya! Capek jadi pampir! Aduh! Oke, tepuk tangan dulu, Jessie Cacinga! Oke, dengan jurus tendang hatunya! Oke, kalau gitu kita lanjut ke peserta keempat, ada Atin Shemok! Wuhuuu! 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 Walau eh! Lo alang bikin oe takut sama lo alang! Sini maju! Oe wangi lo! Wangi bawang! Dan ini dia semenang! Tarung salai setahun ini! Atin Shemok! Wuuuh! Wuuuh! Amen! Jadi gimana? Lu olah, lu udah tahu ada yang cocok? Mau ambil? Satu, dua, tiga. Semuanya lu olah, ambil ajalah! Lumayan, hilangin depan komplek ini. Pulang aja ya, Den. Mending kita pulang aja. Iya, Den. Gimana nih? Gak ada, gak ada ya cocok? Gak ada. Yang pertama lihat, tangannya copot-copot kayak gitu. Gak maulah aku. Yang kedua, berisik banget, nanti aku diomelin di sana. Eh, apa maksud tolong? Belum ada di sana, udah mau dimarah-marin, Sekuni. Yang ketiga, lihat. Bentuknya aneh banget kalo dia lari-lari di sana gimana. Bener banget. Yang terakhir, cantik sih. Tapi, ya wanginya wangi bawang. Gak kali, Sekuni, gak mau ah. Gak mau aku. Halo, we. Jadi kalian gak ada yang suka ini? Oh, gak ada, Cing. Gak ada. Aduh, kaya sayang sekali loh. Mereka ini punya banyak talentanya ya. Aduh. Aduh, gak udah, kita pamit aja mendingan. Kita pamit aja, Den. Mau mulai-pelai kemana? Tembok Cina tadi. Tembok Cina. Tembok Cina. Walau. Haiyalah. Oh, ini punya kursi terbangun. Ngapain capek-capek jalan. Udah, pakai itu aja. Makasih ya. Makasih ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bye-bye. 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 Oke kalau gitu, single ladies. Kita lanjut ke babak selanjutnya di lapangan sebelum. Let's go. Bye-bye. Wah Jin Ting! Wah Jin Ting! Wah Jin Ting! Oh ini kursi terbang? Iya kursi terbang. Wede, mendingan tadi kita naik ini ya Den ya capek-capek jalan. Iya sih, tapi misalkan kita udah sampai ke negeri Cina, udah nurutin apa yang rumah mau. Tetep aja gak dapet apa-apa, malah ketemu Wung Sinting. Ya Den, makanya saya tenang, sabar. Coba ya kalau Aden gak menyerah gitu kan. Aden pikir pasti jodoh Aden itu ada di dunia lain Den kalau tetep... Dunia lain Deng sambil lagi? Enggak, maksudnya di negara yang lain kan kalau Aden... Nih Aden denger dulu, Aden denger dulu ya. Kalau nanti Aden udah punya permaisuri. Nanti kalau dulu kan kecil Aden eh Sengkuni yang gendong-gendong ya kan. Nanti kalau udah punya permaisuri udah ada yang gendong-gendong. Udah ada yang nyiapin makan buat Aden. Udah ada yang nyiapin baju buat Aden kalau Aden mau pergi. Enggak loh itu. Udah aku mau nyerah aja. Bener yang yakin. Bener aku nyerah udah nanti aku yang bilang sendiri ke Romo. Bener ya. Bener aku udah capek. Udah sampai Cina belum dapet apa-apa. Udah capek-capek dirampok. Hampir dibunuh Yakuza tadi. Ya udah udah mending kita balik aja ke Nusantara ya. Mau ke Nusantara dulu? Eh ini mau beli oleh-oleh buat Romo. Iya. Aku maunya nanti kita ke Arab gimana? Eh boleh. Kita beli ini apa? Oleh-oleh buat Romo. Buah apa? Buah apa? Karma. Kurma. Salah. Kurma dong. Kurma maksudnya. Yaudah tapi abis beri kurma kita langsung balik ke Nusantara ya. Langsung balik ke Nusantara. Yaudah let's go. Let's go. Let's go. Akhirnya Raden Mas Anakin dan Pati Sengkuni pun tiba di suatu pasar malam Arab. Kali ini mimpinya untuk mengejar sesuatu yang berharga telah padam. Dan berganti menjadi perjalanan mencari kurma buah tangan. Seperti apa perjalanannya? Kita simak bersama. Tidak. 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 bisa dibeli lampu ajaib lampu aladinnya air zam zam langsung 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 karpet karpet Turgie gratis rumah Karpetnya bisa terbang. Karpetnya bisa diserangkan. Rame banget ya Aden disini Den. Rame banget. Ini mah kita bisa dapet yang bagus-bagus ini. Ini mah kita gak milih kurma doang ini Den, kita bisa beli banyak barang. Liat tuh Den. Is mantap dan ada tego Mantap ada tego ini Mukanya familiar lagi Yang ini Kelangnya bagus Bagus sih Itu pasti mahal lah Isya Angguk-ngguk aja dia Kita mau cari apa Den? Kita mau cari kurma Permisi Bu Ada kurma gak? Nah, lah, apaan sih, dia ngangguk tapi tangannya begini, ada, buru matanya copot dan gemes, ada apa enggak jadinya? Kamu berasa enggak sih diliatin sama orang yang tadi? Ini pedagangnya ngeliatin kita loh Den, yang kita enggak beli-beli, Den coba ngeliatin aja. Yang mana sih? Barusan lewat. Enggak ada Den, jadi ada kurma enggak? Enggak ngerti Den. Yang hasil kurmanya dimana sekarang? Kurma, kurma. Sudah syukron ya syukron. Kurma kakak boleh kakak kurma air neon. Kurma, karpet. Ransum, ransum. Woy ransum! Kok maksa? Karpetnya kakak. Ini kurma. Kurma. Mau beli? Mau berapa? Truk 10 ton. Truk 10 ton. 5 detik lagi. Oke, nanti saya tanam dulu ya. Boleh. Boleh. Bentar ya, saya ambil ya. Kita tanam dulu ya. Kenapa dia tanam dulu? Lama dong kita tanam dulu. Lagi ada yang aneh-aneh mesinnya banyak. Ya gimana kan namanya buat oleh-oleh di istana. Tapi satu ton itu kebanyakan ah Den. Langsung, langsung. Eh, tapi. Malin. Ada apa Den? Aku punya firasat aneh deh sama yang itu. Lihat deh. Yang mana sih Den? Matanya dipakai, lihat itu. Iya, yang mana Den? Banyak orang Den. Yang mana Den coba? Itu tuh yang ada gantungan-gantungan itu loh. Apa sih Den itu mah orang biasa itu Den. Masa sih? Orang disini kan bajunya mirip-mirip. Aku punya firasat. Firasat apa Den? Aden tunggu Aden. Eh, mau beli ya? Mau beli karpet ya? Boleh deh beli karpet. Gak usah ya. Gak usah ya. Gak usah ya. Asli. Asli, asli. Import, import. Import banget dah. Oh iya, makasih. Makasih mana karpetnya lah. Ini karpetnya. Gak usah dulu. Fokus dulu. Terima kasih ya. Makasih ya. Asli ya. Kamu ini sebenarnya siapa? Kamu kamu lihat sini. Ikutan, ikutan di sini. Lepasilah. Iya apa kita. Aduh. Sini gak? Sini gak? Aduh. Aduh. Tanya baik-baik. Aduh. Cantik. Siapa cantik? Apa? Siapa secadarmu Aisyah? Gak boleh gitu dong mas. Tuh kan bener apa firasatku? Kenapa Aden? Apa? Dia itu. Alessandra. Alessandra. Siapa Alessandra Den? Iya. Jadi dulu Alessandra. Si, 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 si. Tenang, 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 tenang. Ah ini kenapa ya kok dikerubungin nih? Iya mohon maaf ini kok kayak deja vu. Enggak ini, ini Alessandra. Jadi dia mantanku dulu. Aduh. 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 Udah lama Sengkuni. Emang aku yang salah. Dulu aku cuman lihat fisik doang. Kamu tau gak nih raja kamu nih? Yang si bilang raja ini. Anak raja. Iya anak raja. Dia ninggalin aku gara-gara fisik aku. Dan kok gitu. Iya namanya juga masa lalu Sengkuni. Udah saya, saya tenang, tenang, tenang. Jadi. Saya klarifikasi dulu ya. Jadi. Wanita ini. Adeng ini adalah mantan pacar Aden. Iya. Udah pantes. Oh mah. Pantes. Ah pantes apa? Cocok. Jelasin. Kiu, kiu. Cukurungung. Kiu, kiu. Kiu, kiu. Alessandra ngapain kamu? Mohon maaf ya ada apa yang di bawah. Kamu ngapain kabur dari istana, Alessandra? Aku kabur. Dari istana. Kenapa? Kenapa Alessandra? Karena cita-cita aku ingin menjadi seorang... Air stylist bukan. Air stylist bukan. Air stylist bukan. Bukan. Lu iya ya dulu rumah saya yang jualan toko minuman. Iya. Enggak. Aku cita-citanya pengen menjadi seorang alkemis. Alkemis. Alkemis apa Den? Apa tuh alkemis ya? Alkemis itu... Oh, alkemis Jumat Sabtu Minggu. Iya. Apa dong? Alkemis itu. Alkemis adalah seorang yang sangatlah suka dengan alam. Wah. Aku melihat alam itu seperti sesuatu yang bisa... Menciptakan sebuah keajaiban ya. Dan pastinya manusia tidak bisa melakukan hal tersebut. Oh, betul Den. Terus? Tapi ayahku tidak mengizinkan aku menjadi seorang alkemis. Ikasihannya. Iya. Dan aku sampai dinikahkan dengan orang saudagar yang kaya tapi sadis. Ikasihannya. Ya tentu saya tidak mau dong. Iya. Saya kabur dari sana. Dan aku menjelajahi dunia untuk mencari gunakan alam sampai sekarang. Bagus. Kenapa? Ajeng. Kodimajang. Jawab. Jawab Ajeng. Susah yang hafalin aja. Jangan. Jangan. Selama ini kamu masih sayang sama aku? Iya. Iya, aku masih sayang sama kamu anak King. Wah, benar. Alessandra, maafin aku ya, maafin aku yang dulu. Sekarang aku sadar kalau cinta itu gak bisa ditolak ukur dengan kekayaan, visi, tapi cinta yang tulus seperti yang kamu miliki ke aku. Apakah kamu mau berbalik lagi kepada aku dengan penampilan aku yang sekarang? Iya sih, soalnya. Enggak, 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 enggak. Enggak, aku tulus. Aku percaya pasti kamu yang cocok jadi permaisuriku. Kamu asal tahu aja ya. Aku ini udah disuruh romoku untuk mencari sesuatu yang berharga, yang bermanfaat untuk sampai akhir hayat hidup. Apa iya? Makanya sekalipun sampai aku ke negeri Cina aku harus mencarinya. Sayangnya dia belum menyelesaikan kalimatnya. Lalu aku udah pergi ke Batara Guru untuk menanyakan maksudnya. Eh ternyata dibilang kalau aku tuh harus menikah. Betul, Ceng. Dan FYI lagi ya. Seluruh dunia ini udah aku jelajahi. Aku udah jadi fashion terkenal ya? Iya. Betul. Iya, bahkan udah sampai ke Cina pun aku udah cari, Alessandra. Tapi apa, aku gak dapet apa-apa. Aku yakin pasti sekarang itu kamu jawabannya. Tembak, 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 tembak. Aku udah banyak belajar deh pokoknya. Gak ada cinta yang tulus-tulus kamu. Saya, Den. God twist. Beda cerita ya nanti ya season berikutnya ya. Iya, iya. Aku percaya udah kamu mau ikut aku gak ke istana. Alessandra, maukah kamu? Iya, aku mau. Belum. Enggak. Emang mau apa? Yaudah, mau gak kamu menikah denganku? Iya mau. Mau ya? Mau. Oke, ayo, ayo. 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 Biasanya anak muda ya guys ya. Giliran dan ketemu yang pas, saya ditinggal. Sabar pulang di dialog. Sabar ya. Iya, sabar ya sabar. Aduh. Teklek kecempelung kalian. Ayo. Timpagolek mendingbalen. Tau gak kalian artinya? Ayo. Sama. Terus. Biasanya anak muda ya udah ketemu jodohnya. Saya yang dulu udah gendong-gendong dia loh dari kecil. Udah tak nyanyiin apa lagunya itu? Tak leluh, 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 ledung. Iya udah tak nyanyiin, ditinggal. Yang gak apa-apa lah. Yang penting ngeliat Aden happy. Bahagia. Ya gak apa-apa. Yaudah lah saya masuk dulu aja ya. Hei, hei. Ini, ini. Purwanya. Tak nyanyiin gue sampe hijrah. Mana mati nih. Kamu bayar. Yaudah sing tenang. Cangkemin. Cangkemnya ya. Bayar, bayar. Sing tenang. Ini, ini, ini. Ambillah semua. Numero uno. Oh shit. Aduh Aden, satu pintanya banyak banget. Aduh berat. Ransum, Ransum. 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 Akhirnya pucuk dicinta, ulang pun tiba. Di tengah keputus asaan dan pemberhentian terakhirnya, Raden mas anak King akhirnya berhasil menemukan sesuatu yang berharga dalam hidupnya. Udah, gitu aja. Eh, bentar dulu. Kalian udah kaget-kaget aja. Karena ceritanya masih belum selesai. Owe tau kalian pasti pada nungguin aja jikaan. Diam dulu. Setelah berhasil menaklukkan hati Alessandra sang alkemis, akhirnya mereka pun kembali ke istana untuk bertemu dengan Raja Bijak. Namun, sepertinya sudah banyak perubahan yang terjadi di istana semenjak Raden mas anak King dan Patih Sengkuni mengembara ke luar negeri. Apakah perubahan ini mengarah ke hal yang positif atau justru negatif? Kita simak ceritanya berikut ini. Jangan sabar ya anak-anakku, sebentar lagi jam kerja kita selesai. Semangat ya, kelenting merah. Aku doang yang kerja. Kelenting kuning. Masih ya mama. Semangat ya nak. Kenapa ya ma jadi kayak gini? Oh iya mama kenapa kita jadi kayak gini ya? Kenapa ketawa aku gak suka jadi ketawaku. Aku manahin. Eh, lu sabar ya anakku. Mama juga gak nyangka kita bakal kayak gini. Harta kita dirampas. Rumah kita hilang. Kudanil papa juga hilang. Aset satu-satunya itu. Kudanil. 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 Gak apa-apa. Gimana ya? Temen kita mana ini? Kita disuruh kerja sendiri. Semangat ya nak. Ya udah. Mama mau nyanyi dulu ya. Kok nyanyi sih ma? Ya udah gak apa-apa. Biar kita kerjanya enjoy gak sih? Biar gak. Kita bareng-bareng. Ya udah. Tanah air ku tidak kulupakan. Kan terkena selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh. Tidakkan hilang dari kau bu. Tanahku yang ku cintai. Engkau ku hargai. Limpresi. Eh aduh. Berisi banget sih. Kerja-kerja. Hujan tuh kan nanti bentar lagi nih. Nyanyi-nyanyi mulu. Dasar di bu ginting. Bosnya apa keremping? Ya udah lah ibu. Ibu. Kerempong banget sih mbak. Kerja-kerja. Tadi kita kerja. Anda dimana? Eh lu gak kerja. Tadi gue yang kerja sendiri. Oh. Saya bosnya. Oh iya apa-apa. Saya kan bosnya yang punya lahan ini. Kenapa dia jadi bosnya ya? Tampilannya gini. Emang bos? Oh iya kembangnya. Yaudah kenal anak-anak bosnya. Aduh ini kerjanya tadi ngapain aja. Ini nih Pak Tahan. Berkebun. Gak liat ini. Mana hasilnya? Bercocok tanah. Ini udah bisa dipandu padi ya bangku. Apa ini jahe? Ada ayam mana? Bonus. Ada brokoli. Yaudah-yaudah. Ambil semua ambil. Ambil ya. Ambil ya. Ayo kita ini. Bayaran kita mana ya? Sortir dulu nih yang bagus. Ya. Nanti. Belum ini. Itu lumayan loh. Dari minggu kemarin udah nanti-nanti terus bayarannya. Betul. Belum akhir bulan loh ini. Dikira kita gak makan apa? Belum akhir bulan. Eh, 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 eh. Rakyatku. Rakyatku. Pati kembar. Raden, dari mana aja Raden? Kok kalian jadi petani sekarang? Raden. Raden. Aden? Kita kawan banget sama Raden. Raden dari mana aja kita udah nyariin Raden. Udah 2 tahun lamanya loh Raden. Kita udah keling-keling istana pun nyariin Raden. Ini dari mana aja sih. Abis jalanin amanatnya Romo. Iya. Aku cari sesuatu yang berharga ini udah dapet sekarang. Betul. Raden. Coba, bentar Raden. Kasih tau. Ada satu yang ingin saya sampaikan Raden. Ayo kita menepi dulu, menepi dulu deh. Kenapa lagi deh? Jadi, jelas kan? Ayo, kaden. Kaden, iya kabarnya tuh sehat. Sehat. Alhamdulillah. Bismillah. Gimana nih, gimana ceritanya? Coba ceritain. Kenapa kalian bisa ada di sawah sekarang? Tapi, tapi sebelum itu, ini siapa nih? Siapa nih wanita cantik ini? Ini permaisuriku. Aduh, bukan anak ya? Yang aku cari selama ini, aku gak ada di istana selama itu. Aku gak ada di istana selama itu ya buat cari permaisuri. Aduh. Aku udah dapet sekarang. Dapet tuh ternyata. Udah, pokoknya sekarang aku mau ketemu sama Raja. Mana Romo? Si, si, si. Sebelum itu, ada yang ingin saya sampaikan. Apalagi? Jadi gini ya. Jadi gini nih. Selama Raden pergi, Nusantara kita ini sudah banyak yang berubah loh Raden. Apanya? Berubah gimana? Nama kita aja berubah, Den. Iya Raden. Kalian pati foie foie ya kan? Tapi sekarang kita udah gak bisa foie foie lagi, Den. Nama kita jadi apa nih? Nama kita itu jadi patih Zoya Zoya. Iya, Den. Selain itu juga, orang di negeri ini semuanya jadi petani, Den. Tuh liat tuh. Tuh. Kayak gini. Mana makamu? Lihat, Den. Ada juga yang disuruh bangun rumah coba, Den. Kita disini dijadikan budak, Den. Dari patih jadi budak, Den. Turun harga diri kita, Den. Iya, Den. Siapa yang berani ngelakuin itu ke negeri kita? Aduh, Den. Jangan teriak-teriak. Ini semua. Ini semua. Siapa? Kenapa gak pulang-pulang sih? Bang, ngetahin. Jangan gini. Ayo! 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 Itu dia orang yang... Baduh! Aduh! 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 Nah, Den. Ayo kenal ya, Dennya. Hah? Matilda? Pilona? Kok kamu gak nungguin aku sampai di Nusantara sih? Ah, kamu kelamaan. Ya udah. Aku datang ke Nusantara juga bukan buat nikah sama kamu. Kita mau jajah kalian. Hah? Oh bukan Den, apa saya bilang? Ini yang bikin kita berubah nama Den. Ya, kenapa sih? JJ gimana maksud kamu? Anaking, anaking, anaking. Makasih ya, gara-gara kamu kasih tau lokasi rumah kita, diem dong. Gara-gara kamu kasih tau lokasi rumah kamu, kita jadi kaya raya deh. How much bocil ya? Gak boleh gitu. Bagus Pati, pasti tau dia Pati. Mas anaking, mas anaking. Ih, begitu. Lahan kamu itu luas ya ternyata. Hasil panennya juga bagus-bagus. Jadi, saya nyuruh semua orang disini untuk menanam rempah-rempah. Tapi, saya bersama rakan saya. Menir Zoya, waktu dan tempat dipersilahkan. Who the more? Bosong! Anaking, perkenalkan. My name is Peter Zoya van der Heung. Panggil aja, Menir Zoya. Ternyata, tanah Nusantara ini Masya Allah. Makasih ya, thank you. Maksud kamu apa? Mana romo aku? Romo kamu? Iya. Mau ketemu? Mau. Ambilin, ambilin. Astaga Den, romo kemana Den? Kira saat asengku nih buruk Den. Gusti dimana ya Gusti? Astaga Den! Astaga Den! Astaga Den! Astaga Den! Astaga Den! ivat. Ya. Kemarin Tide pesan, coba ngomong. E eh, Romo. Gusti kok jadi gitu sih, Din. wordnya Daniel sareng banget. Romatherema thylem? Hai kid. Ya Tidza, Anakku Raden Mas anaking, enak Sydney, apa kabin nak? Maaf ya Romo harus pergi meninggalkan kamu lebih dulu Romo sudah tidak kuat dengan penyakit Romo Maaf juga kalau Romo bikin kamu bingung waktu itu Biar Romo ulang ya nak Dengerin ya anak king Jadi anakku Sudah waktunya kamu persiapkan diri Jika suatu hari nanti saatnya telah tiba Romo berharap kamu bisa mempersiapkan diri Dengan segala yang berharga dalam hidupmu Yang bisa menemanimu sampai akhir hayatmu Jika itu harus sampai ke negeri Cina Carilah Hakikatnya seorang manusia Hanya dapat bertahan hidup dalam situasi apapun Dengan akal pikiran yang baik Oleh karena itu Kamu harus segera Mencari ilmu Sebanyak yang kamu bisa Untuk menemani kamu Sampai akhir hidupmu nanti Karena hanya dengan ilmu Kamu bisa mempertahankan Segala yang kamu miliki saat ini Seperti pepatah lama berkata Tentuplah ilmu Tentuplah ilmu Walaupun sampai ke Cina Maka Sekalipun ilmu itu hanya bisa didapatkan di tempat yang jauh Carilah Romo berharap Kamu bisa membawa perubahan yang baik Kelak bagi negeri ini ya nak Maaf Romo membebankan tanggung jawab yang besar ini Saat usiamu masih muda Namun Takdir sudah berkehendak Romo pamit dulu ya nak Semoga berhasil Good luck Romoku Eh boleh Romo kita Romo Romo Gusti Ya Allah Gusti Kok tinggal kemaranya dong ini Lihat denger kamu Sengkuni Salah kita selama ini Bukan menikah Mencari ilmu Iya den salah den Kamu juga ngide konsultasi ke Batara Guru itu Lihat sekarang Eh Batara Guru Batara Guru yang mana den Itu yang di seberang desa Seberang desa Iya Jangan-jangan Raden pergi ke rumahnya yang di tengah hutannya itu bukan Iya Yang ini bukan orangnya Betul yang itu Betul Ini pun bukan Batara Guru Ini dukun abal-abal ini Iya Salah ini udah salah Raden udah kena tipu ini Nih ya Kalau Raden gak percaya nih Saya punya kontaknya Kita Kita cek ya Orang-orang Nge-save dia pake nomor apa Keren ya Dukun palsu Tukang pijat Tuh Tetep pijat ah den Sayang dua Tuh Penipu Dukun maling Pawang hujan Astaga Jaru kunci Tuh den Astaga Salah itu Salah Soalnya Batara Guru itu Sekarang tuh udah Udah tobat den Sekarang Dia malah jadi apa Jadi Dia udah kerja kantoran coba Iya Udah keren banget Udah tobat dia Salah den Lihat tuh kamu sungguh nih Siapa yang nyuruh ke Batara Mari Kan saya juga taunya dari warga-warga sekitar Sumpah dedek Oh ya Seperti kita dulu Tuh Wah Loh Kalau kalian Gak disuruh Kamu disuruh cari menikah Kita gimana dong Kayaknya aku juga gak yakin deh Kamu terlalu baik buat aku Aku gak yakin Aku bisa membawa kamu Kehidupan yang lebih baik Alchemist Eh Alessandra Yang mana lancif tuh Raden Biasa Kita gak jadi ini kayak gitu Maaf Gak dulu Ya aden Maafin aku ya Gak usah bener Gak usah pegang-pegang Gak ada yang megang Aku yang megang ya Asal kamu tau aja ya Anak king Yang kamu lakukan ke aku itu Jahat Neng A-a gak jahat neng Beratuh ya Jangan sabar deh Kenapa aku jadi kayak gini Bisa yang sabar den Pasti bisa den lalui kok den Sabar sabar udah kayak gini kamu nyuruh aku sabar Gimana ini sekarang Sabar Kita bisa mulai semua dari nol Ben sih emangnya Bukan Udah kalau kayak gini gimana Ini yang disini aja deh ada yang mau Saya mau saya Saya mau Itu loh ada istrinya loh Udah 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 lah bukan untuk menikah emangnya Aku ini mencari ilmu Udah dari awal kita salah Punya apa tuh Den Apalagi ini aku kayak gak Kayak kenal gak sih Den Bagus 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 Virasat aku udah gak enak ini Iya Den Aduh apa ini Apa ini Apalagi Siapa lagi yang mau disuruh kita nih Udah kayak gini Udah gak enak nih Siapa itu yang teriak-teriak kayak gitu ya Bagus Aduh Bagus 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 Virasat aku emang Belum keluar rumah ngaca dulu ya kak Saya yang tenang Saya yang tenang Tenang Jangan dilihat Jangan dilihat Jangan dilihat Saya yang tenang 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 Balik badan Gak siap Balik badan Balik badan Gepetol Sabar ya sabar ya Proses Bagus Iya iya Mulai lagi Udah Udah Mulai 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 Aden ada suku bagus Aden Perasaan aku udah gak enak pasti dia mau bunuh kita lagi Iya Den Kau mau ngapain Bagus 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 Bentar deh bentar Tapi ya Saya denger bahasa ini kayak gak asing Kayaknya dulu pas saya kecil saya pernah belajar Coba Coba saya kanya dulu ya Iya coba Hati-hati Hati-hati Bagus 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 Eh lihat deh Kayaknya mukanya agak jelek gitu ya Kayaknya dia yang kemarin kena azab itu deh kayaknya Kayaknya ngomongin saya twist or Itu itu... Ini saya gak jadi partner... Nyata ini orang datang tuh kenapa? Karena dia pengen balas dendam sama Raden. Karena Raden tuh katanya telah membunuh istrinya anak-anaknya. Dia udah marah besar sama Raden. Bagus, 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 kamu lanjutin. Bagus, 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 bagus. Bagus, 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 bagus. Astagat-sagat, ten. Ini bahaya-bahaya sih. Habis itu katanya dia ingin membunuh seluruh keluarga Aden dan seluruh penjajat di sini, Den. Astagat kamu gak... Ayo bener kamu. Kamu mau ngelawan Aden, sayah. Lewati dulu mayat saya. Terus umum, dong, sempurna. Bagus, bagus, bagus. Berani. Bagus-bagus? Engga katanya. Engga katanya. Engga atau iya sih kan jadi malu saya. Bagus-bagus. Udah-udah mending kalian serang diri, serang semuanya. Waduh. Guys. Mereka pengen bunuh kalian semua tau katanya. Oh bunuh aku. Rebi masih buat. Gak boleh gitu buat. Aduh. 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 Kan kan. Sedih banget deh aku kayak gini. Ujung-ujungnya salah paham. Gimana bisa aku dari menikah. Salah. Dari mencari ilmu ke menikah. Mulai sekarang aku akan tunjukin ke Romo. Aku akan menuliskan wasiat Romo. Kalau aku harus mencari ilmu sebanyak-banyaknya. Dan aku harus bisa menghilangkan penindasan dan penjajahan di negeriku. Selamat tinggal istanaku. Selamat tinggal dayang sambi. Selamat tinggal kelenting merah. Kelenting kunin. Mbak Bebi. Montir Gila. Lutesha. Wilona. Matilda. Pia. Kanaya. Atin Syemok Lia Shalan Siapa lagi tuh? Jesse Cacingan Mute Lancang Alessandra Dan Don't begini aku juga akan Meninggalkan negeri ini Dan aku akan mengubah namaku Yang kubanggakan ini Dari anak king menjadi Anak ting Sama tinggal semuanya Bosen ya lu liat gue Selamat sore Para pendengar berita East News Sore hari ini Saya kembali membawakan Hmm salah Saya kembali untuk memberitakan Berita-berita terkini lintas dunia Terpantau Invasi besar-besaran dari Belanda Ke Nusantara Dalam mencari rempah-rempah Berlangsung cukup lama Hingga saat ini Diketahui Beberapa wilayah di Nusantara Telah dikuasa oleh Belanda Ganti Yes Mari berharap Agar Nusantara Segera terbebas Dari segala bentuk penjajahan dunia Sekilas berita East News hari ini Saya Pak Besut Pamit undur diri Sekali merdeka Aduh Sekali merdeka Sekali merdeka Tetap merdeka Terima kasih telah menonton! Demikianlah akhir cerita Anak King A Journey of a Misunderstanding Pada akhirnya selesai Anak King melakukan pengembaran seorang diri Untuk mencari kitab suci Bukan dong! Itu apa sih maksudnya? Anak King yang kini mengubah namanya menjadi Anak King akan berkelana mencari ilmu yang berguna bagi hidupnya Sesuai janjinya Ia akan membebaskan negerinya dari penjajahan yang terjadi saat dirinya telah siap Terima kasih kami sampaikan kepada seluruh rakyat yang sudah memberikan dukungan Dan apresiasi sepenuhnya pada serial drama Anak King Jikiti Forte Dengan bangga saya Dalang Mutel menutup cerita sore hari ini dengan sebuah pantun Kali ini saatnya saya bersinar, Dalang juga mau di depan Di kanan wibu, di kiri wibu Di tengah-tengahnya ada tokoh sepatu Menyambut Ramadan dengan baju baru Selamat berakhir pekan, Jikiti Forte Terima kasih telah menonton! 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 Tengah sampaiimen grandin! Kami juga menonton! Terima kasih telah menonton! Tik Tok! Guys, jujur tadi jadi vampir cape banget tau, kayak aku harus memuang mereka semua. Cuman kayaknya yang paling aku suka iya sih jadi vampir, kayaknya gak ada dialog soalnya. Soalnya pas pertama kali aku ikut ini tuh jadi cewek Las Vegas, iya itu tuh aku deg-degan banget tau gak sih guys. Selama sini tuh aku gemeteran tau kayak, soalnya kayak harus belagang seperti, aku gak bisa soalnya. Jadi aku paling suka vampir gak ada dialog. Gak ada dialog. Gak ada dialog. Aku kebetulan ini pertama kali aku anak... Tolong maaf ya. Ya aku kebetulan ini pertama kali aku anakking juga ya. Akhirnya setelah penantian lama ya, akhirnya aku dikasih anakking juga. Langsung dapet 2 peran ya. Iya. Dan sama-sama di Asia ya, di Jepang sama di Cina. Favorit aku ya, favorit aku itu jadi Yakuza kali ya. Gak ada yang di Jepang ya. Soalnya kayak menjadi Yakuza aku bisa belajar logat-logat ini. Takiya Genji. Aku belajar tuh. Ikuzote merah kan. Belajar kan. Gitu sih. Terima kasih ya Kakak Joto untuk peran yang sangat amat jamet dan lucu ya. Iya terima kasih ya. Ci tapi aku punya fun fact. Kalian harus tau yang ini. Property ya. Iya property. Jadi kan perannya itu kita jadi orang Cina kan. Orang Cina kampung gitu loh. Iya Cina kampung gitu lah. CS CS. Cina sederhana. Cina sederhana. Nah aku gak punya baju-baju yang gambarnya agak-agak kampung gitu gak punya lah. Ya ampun. Bagus. 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 Gak. Aku bingung maksudnya mau pake baju yang lucu gitu aku gak punya. Akhirnya aku bilang sama Ci Jessie, Ci pake baju apa ya sekali? Aku punya nih baju 100 ribu kamu mau gak? Aku punya jemunnya Ci Jessie. Terus punya Catherine juga ya. Dia tadinya mau pake baju lain tapi. Aku pake bajunya Ci Jessie jadinya. Iya yang baju yang gambar aku itu loh. Karena kan disurnya kampung. Menurut aku itu sangat menggambarkan kampung gitu loh. Iya kan Ci? Iya. Bukan. Iya aku yang nawahin lu mau gue pake baju gue. Pake baju gue ini udah sekampung itu. Iya sekampung itu. Aku pake abis itu. Iya terus aku juga pake baju Free Fire ya. Silahkan Jackie Tiffany, BF Free Fire kan. Let's go. Okay Catherine yuk. Iya Sam. Aku ini sih kan baru hari ini ya Sonichi. Aku tadi menjadi gadis Jepang. Dan juga menjadi atin semok. Atin semok kan? Atin semok. Dan aku paling suka tuh menjadi atin semok. Karena aku suka jokes-jokes garing. Karena kalian ketawa. Dasar. Gampang cara bikin ketawanya. Bau bawang. Bau bawang maaf ya. Tadi yang bikin vampirnya kayak oh tuh dia guys gara-gara bau bawang. Kenapa bau doang? Ya Allah. Cukup banget sih Christine. Sini tak cium. Waduh waduh waduh. Cium maksudnya bukan mulut. Tapi aku juga pak. Kemarin pas latihan kalian harus tau. Si Jessie tuh bener-bener latihan. Oe! Gitu kan. Cukup banget. Aku agak selatihan tuh kayak. Oe! 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 Merah. Terus pas bagian Cina udah langsung pro dia. Udah kayak. Langsung kayak. Udah mendarat daging itu. Udah mendarat daging itu. Udah mendarat daging. Udah mendarat daging ya. Effortless loh aku jadi orang Cina itu loh. Oke. Aku juga ada pertanyaan nih. Apa tuh? Boleh banget kita cerita-cerita tentang pengalaman yang seru-seru dan menarik. Yang pernah kita alamin di event ramadhan. Di semua event ramadhan ya guys ya. Iya guys ya. Apa ya? Elite room sih. Elite room ya? Iya elite room sih. Sumpah aku seharusnya kemarin pake sunscreen deh. Soalnya gosong. Gosong. Iya. Belang ya. Kalo aku pressure sih. Soalnya tuh kayak orang-orang bala nungguin gitu loh. Nungguin aku sama Kaola kan versus. Tapi emang aku maunya sama Kaola juga. Si. Ampun. Seru deh. Tapi ternyata kemarin menurut aku sih pecah banget. Siah. Ger. Iya kan. Kalo aku no comment tentang elite room. Sama aku no comment sih. Agak trauma dikit ya men. Tapi makasih loh elite room. Lumayan jadi lihat sosial media ya. Gak usah buka-buka sosial media sementara. Terimakasih ya. Iya. Tapi gak apa-apa lagi ini kan elite room yang emang cuma buat have fun aja ya. Power fun. Kita sejauh member di belakang semuanya baik-baik aja ya. Iya. Kita kayak pas ke backstation. Wah. Oh lucu banget tadi gitu ya. Kita langsung pelukan. Kayak aku sama Raisa. Raisa. Maaf ya Raisa. No heart feeling. Sampai aku sama Michi tuh aku merasa bersalah banget. Aku sampe kayak Michi. Kamu kalo mau beli apa aku beli ini gak apa-apa nih. Oh di tuan-tuan. Michi. Mungkin emang harusnya gitu ya. Saling ngerasa bersalah. Aku sama Kaola tuh yaudah. Ya. Ya. Ya udah kita sama-sama kayak udah lupa apa yang tadi diomongin. Coba masuk ke kiri ke kanan. Aku juga mau nanya apa nih. Kira-kira di event Ramadan tahun depan. Kakak-kakak ini pengen dapet peran seperti apa? Atau apa gitu pengen diinginkan? Krissy dulu. Ya Kak Krissy dulu. Apa ya? Gatau. Kendi. Kan jadi kendi. Kendi apaan patung? Waktu itu anak King pernah jadi kendi. Kendi sama Raden. Oh. Kayaknya aku tahun depan mau jadi apa ya. Yang penting jangan ada di trio-trio. Karena aku udah di trio cewek Las Vegas sama cewek Jepang. Terus udah pernah jadi vampir. Aku pengen yang kayak ini sih. Yang kayak. Wow kayak mafia atau Yakuza gitu. Wapun gak cocok tapi gak apa-apa. Saya mencoba. Gak apa-apa. Kalau Jessie apa? Aku. Aku kalau bisa dijauhkan dari tren jamet lagi ya. Tapi kayaknya susahannya sudah mendara daging. Tapi kayaknya aku mau coba sesuatu yang kayak cantik gitu deh. Yang kayak Kak Indah cocok gak ya. Atau yang kayak kawai gitu. Kayak anime itu kayak Tia, Kak Naya. Itu aku juga pengen kayak gitu. Gak bisa kayaknya. Gak bisa ya. Aku harus dibikin dulu ya. Lebih gak apa-apa. Tapi cocoknya emang kayak gitu sih. Pake bajunya free fire. Suatus ribu. Ya udah gak apa-apa kalau gitu. Yang penting ada ya. Yang penting ada. Ayo Aten. Aku. Aku pengen jadi apa ya. Aku pengen coba jadi boss. Aku pengen jadi antara ibu kos atau gimana. Itu yang galak-galak itu. Jadi aku bisa marah-marahin orang. Tapi gak baper. Karena kan ya acting boss. Acting. Gimana sih? Gak bayar nih? Gimana sih? Gimana sih? Gak, 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 gak. Gitu. Jadi mute ya. Iya jadi kamu mute ya. Aku udah dimarahin dua kali sama mute soalnya di anak ini. Yang waktu itu juga. Iya waktu itu jadi gembel. Sekarang jadi kampir. Tetap aja dimarahin sama ibu kos. Ayo. Masya, Masya. Kalau aku, aku pengen jadi kayak karakternya tuh. Yang mana kalau aku pengennya trio. Yang kayak ada gengnya gitu. Yang kayak ini anak-anak. Yang anak-anak. Yang anak-anak baik gitu. Aku sendiri tadi. Ngapalinnya jadi sendiri scriptnya. Pengen ada teman kalau ngapalin. Gitu aja sih. Bisa sih Kak Masya. Aku gak nanti join ini? Suku bagus. Itu ada bagus aku. Bagus dua. Bagus tiga. Bagus. Aku mau. Bagus, bagus, bagus. Next aku itu ya berarti ya perannya. Yang depannya. Yang depannya. Yang depannya. Siapa tau dibikin sinetron. Anak Ting. Anak Ting. Anak Ting. Anak Tingnya punya anak gak sih? Berarti kita udah lah ya. Dengan pesan-kesan kita. Dengan karakter kita. Gimana kalau kita baca. Life Trade and Life X. Life X. Maaf ya. Let's go. Dengan hashtagnya. Anak Ting JKD48. Anak Ting. Anak Ting. Anak Ting. Anak Ting. Siapa yang mau. Aku mau baca. Aku mau baca. Boleh meng. Aku mau baca dari Kak Daman. JkD Sail KD belum mulai. Belum mulai dah. Start duluan nih Cici. Echilin. Alias bakalan kangen sama Sengkuni. Leda Leda. Apa tuh? Leda Leda. Dan. Anak Ting yang hobi keliling kayak. Anak Motor. See you di event Ramadhan tahun depan. Sengkuni dan Anaki. Aku paling suka hari ini. Jujur karakter Echilin. Aku dari tadi. Di backstage tuh ketawa-ketawa mulu ya. Echilin tuh lucu banget aku. Dia kecil-kecil tapi rawit ya guys. Aku deh aku baca nih. Aku baca dari. Eh sorry banget. Sorry. Gak apa-apa kan? Gak apa-apa. Oh aku kira ada yang mau baca disitu. Oke baca ini deh. Kanoya. Kanoya. Anak King episode terakhir. Dan juga penutup event Ramadhan tahun ini. Huhuhu sedih banget. Terlalu plot twist. Terima kasih untuk Anak Raden King. Apa nih fotonya gelap. Ini apa ya. Ayo aku deh. Boleh. Yang mana ya. Oh yaudah itu boleh. Kawawa. Hehe. Gampang nih bacanya. Huhuhu. Huhuhu. Eh maaf ya gak crack. Huhuhu. 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 Gak kerasa ya udah sampai di event terakhir bulan Ramadhan. Semoga event Ramadhan tahun depan bisa seperti ini lagi. Amin. Amin. Dan lebih menyala lagi. Semangat terus semuanya. Tipsal ya. Ke Oshiku satu-satunya Kak Zee. Oe. Zee ada yang tipsal. Oe. Tipsal embalik ya. Apa? Apa? Iya. Oke aku kali ya. Aku mau baca dari Kak Devano. Anak King. Seru banget. Tapi ini udah minggu terakhir. Aku ada kata-kata terakhir nih. Cakep ya. Di sana gunung, di sini gunung. Cakep. Di tengah-tengah pulau Jawa. Cakep. Penonton bingung, pemainnya juga ikut bingung. Yang penting bisa ketawa. Sampai jumpa di show Ramadhan tahun depan. Ada King. Yeah. 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 Mana nih. Itu makan bukan pantun dong. Oh ini ada nih pas banget. Ih pas banget. Kak Nopik. Selamat sore Shane. Katrin. Ketahuilah bahwa aku memang bukan Naruto yang bisa menggunakan jurus bayangan. Tapi percayalah cintaku padamu bukanlah bayangan saja. Hah? Asik. Ahai santen. Kenapa ada santennya sih? Sedih dikit karena berakhir sudah event Ramadhan tahun ini. Oke. Oke. Seru banget ya. Gimana semuanya pada semangat gak nih? Masih pada semangat? Bangat dong. Oke. Kalau gitu. Kita panggil teman-teman sih ya guys. Teman-teman. 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 Amin. 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 Kulau. V chillauan. Syedwi. Assalamuala. Kulauan. Kulauan. Nampulay. SARAH PUNIS selamat menikmati 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 terlihat selamat menikmati selamat menikmati oke selamat menikmati lagi mulai menikmati 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 bahwa saya menikmati terima kasih 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 thank you happy 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 terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih